Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di podcast Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia yang pertama nih Jadi untuk episode pertama kali ini Kita akan membahas salah satu materi Yang ada di salah satu jurusan FTIWI Yaitu Teknik Industri Terkhususnya pada materi ergonomi Saat ini kita kedatangan salah satu narasumber Yang ahli di bidang ergonomi nih teman-teman Yaitu dosen Teknik Industri UI Ibu Atianti Diyah Prabaswari STMSC Selamat pagi Ibu Halo teman-teman perkenalkan nama saya Atia Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Oke untuk hari ini mungkin kita bisa mulai ngobrol Lebih lanjut ya mbak Tentang ergonomi mungkin ya saat ini Salah satu materi yang ada di teknik industri ya Ibu Jadi di teknik industri UI ini juga terkenal dengan materi ergonominya gitu Bu Mungkin sedikit memention atau memberikan sebuah insight dulu Pada teman-teman Ibu terkait apa sih ergonomi itu Mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu ergonomi itu merupakan salah satu ilmu teman-teman Yang mempelajari interaksi yang sangat kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatat cara kerja, proses atau sistem kerja, lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis dari manusia Atau karyawan agar nanti bisa menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi lingkungan itu sendiri Jadi mungkin dari ergonomi ini kita bisa mencapai produktivitas yang optimal seperti itu ya Bu Atia? Ya benar seperti itu Mungkin kan karena kalau di teknik industri itu kan sebenarnya ada desain, installation dan improvement ya Itu semua integrated system ya Dan kaitannya juga dengan manusia gitu ya Dan itu yang membedakan kita gitu ya teknik industri dengan teknik lainnya Karena kita berfokus juga kepada si manusia itu sendiri Gimana caranya biar dia bisa produktif dalam bekerja Seperti itu Baik, berdasarkan tadi juga nih yang udah Ibu paparkan terkait apa sih ergonomi itu Nah menurut Ibu Atia sendiri nih korelasi dari ergonomi dengan keilmuan yang ada di teknik industri ini apa Ibu? Karena kan seperti yang kita ketahui keilmuan teknik industri sangat luas ya Bu ya Jadi apa sih korelasinya Bu? Ya karena kan kalau tadi ya ergonomi itu kan sebenarnya kita berfokus pada si manusianya ya Bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari manusia saat bekerja begitu ya Nah sedangkan tadi kalau di teknik industri sendiri kan ada desain, installation dan improvement ya Dan integrated system terhadap manusia juga salah satunya Nah ergonomi itu masuk di situ Jadi sebagai peningkatan produktivitas Sehingga nanti sebenarnya outputnya itu adalah well-being ya Well-being dalam artian dia produktif berarti otomatis dia juga bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik Dengan kesehatan yang juga kita perhatikan seperti itu Oke berarti sangat berkorelasi erat ya Bu ya teknik industri dengan ilmu ergonomi itu sendiri Nah lalu setelah kita menjadi mahasiswa teknik industri nih Bu atau lulusan dari teknik industri Apa sih Bu pentingnya kita untuk mengetahui ilmu ergonomi itu sendiri? Ya sebenarnya kan kalau ergonomi itu kan tidak hanya bisa diimplementasikan di industri ya Tapi juga kita bisa mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari ya Misalnya contoh seperti kita di kosan gitu ya Kita bisa nih nge-layout denah ruangan sesuai dengan prinsip ergonomi Karena memang hal itu menunjang kita bekerjanya lebih optimal begitu Seperti itu sih Mbak Wah ternyata cukup penting ya Bu ya ilmu ergonomi ini Mungkin saya juga sebagai mahasiswa TI nih Bu Merasa keilmuan ergonomi ini sangat penting sih Bu Bagi saya sendiri mahasiswa teknik industri Yang kebetulan sekali saya disini sebagai asisten ergonomi juga ya Bu Jadi benar teman-teman yang seperti udah Ibu Atia sampaikan juga Keilmuan ergonomi ini sangat penting Seperti halnya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Mungkin saya juga sedikit cerita nih Bu Saya pernah melakukan penelitian beberapa terkait bidang ergonomi Dan rekomendasi yang bisa diberikan itu Seperti pada bengkel Mungkin kita bisa memberikan metode 6S seperti itu ya Bu Untuk memberikan kenyamanan serta keamanan Jadi emang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari Seperti itu ya Ibu ya Ya seperti itu Sebenarnya kan juga bukan hanya kita sebagai mahasiswa ya Mungkin nanti teman-teman kalau sudah menjadi ibu rumah tangga Ataupun juga ada yang bekerja di perusahaan Atau kita ingin mendesain rumah dan seterusnya Itu juga sangat-sangat berperan penting gitu ya Karena tidak hanya tadi waktu kita masih muda aja Tapi juga berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari Layout dena, layout dapur Misalnya bagaimana menyesuaikan dena-dena tadi Sesuai dengan kesesuaian antropometri tubuh kita Atau misalnya paling gampangnya adalah tinggi tubuh Misalnya atau masa tubuh dan seterusnya Seperti itu Oke mungkin tadi sudah sedikit dimention oleh Ibu Atia ya Bu Apa sih implementasi ergonomi dalam kehidupan sehari-hari Nah mungkin sekarang saya mau tanya nih Bu Untuk implementasi ergonomi sendiri pada perusahaan itu seperti apa ya Bu Apakah cukup penting juga berada di sebuah perusahaan Untuk mengimplementasikan kehidupan ergonomi ini atau bagaimana Ibu Ya kalau untuk implementasi di perusahaan itu kan Sebenarnya kita bisa membantu perusahaan dalam mengimprove produktivitas dari karyawan ya Jadi kalau misalnya nanti karyawan semakin produktif Itu kan otomatis perusahaan juga bisa mendapatkan profit yang lebih baik Nah profit yang didapatkan oleh perusahaan itu juga nantinya akan Sebenarnya kembali ke karyawan ya mungkin dalam bentuk insentif atau bentuk bonus dan seterusnya Sehingga tadi kembali lagi kita bisa lebih well being dalam artian produktivitasnya baik Tapi juga secara sejahteraan juga baik Mungkin kalau dari Mbak Alda nih mungkin implementasi apa sih yang pernah Mbak Alda ketahui di perusahaan itu seperti apa Oke mungkin juga saya pernah melakukan beberapa penelitian juga ya Bu Karena balik lagi di teknik industri UI ini teman-teman sangat diberikan wadah Dan benar-benar diberikan waktu untuk explore sebanyak-banyaknya gitu ya Bu Jadi yang saya ketahui juga dari beberapa perusahaan Implementasi ergonomi ini salah satunya di K3 nya Bu Jadi ergonomi ini juga input dalam K3 itu sendiri seperti itu ya Bu Jadi mungkin kita bisa memperhatikan lagi workload dari si pekerja itu Untuk meminimalisir adanya burnout seperti itu ya Bu Atau mungkin aspek-aspek K3 lainnya untuk meningkatkan keamanan tentunya seperti itu Ibu Oke ya itu bisa juga sih kita perhatikan gitu ya dari sisi K3 nya K3 juga termasuk salah satu aspek untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kerja Oke sudah cukup banyak ya Bu ternyata implementasi yang sudah kita paparkan disini terkait ergonomi Nah sebaliknya lagi nih Bu saya ingin sedikit membahas terkait ergonomi yang ada di FTI UI Ibu Nah mungkin kan ergonomi ini juga banyak berada di universitas lain ya Bu Tapi apa sih Bu kegiatan yang paling membedakan dari Universitas Islam Indonesia dengan ergonomi-ergonomi yang ada di universitas lainnya Oke mungkin kalau di ergonomi sendiri ya di teknik industri itu Kalau untuk kegiatan beserta mahasiswa gitu ya Kita dari dosen-dosen kelompok kalian ergonomi itu sangat open jika ada proyek atau kerjasama industri dengan industri Sebelum pandemi juga ya kita juga mendapatkan beberapa kolaborasi dengan industri yang dimana Mahasiswa kita aja untuk bisa menyelesaikan permasalahan di industri tersebut ya dari ranah ergonomi mungkin seperti itu Dan selain itu juga pengabdian-pengabdian yang kita lakukan di UMKM ataupun contoh-contoh lain Kalau masuk ke ranah mata kuliah gitu ya itu biasanya sudah case study basisnya itu sudah kita turun langsung ke lapangan melihat bagaimana permasalahan ergonomi sebenarnya Dan itu sangat seru ya karena biasanya pada akhir mata kuliah itu ada big project kemudian kita ada display kemudian kita bisa menampilkan pameran Yang tentunya kalau biasanya kalau sudah ada pameran gitu dari teman-teman itu ada kompetisi gitu ya sesama teman yang lain sehingga lebih seru nih biasanya seperti itu Dan juga kita ranah ergonomi kan juga masuk ke mata kuliah yang secara integrated keseluruhan masuk ke seluruh lab ya dan itu bisa dijual gitu ya misalnya produk itu dari ranah ergonomi nanti bentuknya seperti apa Dari lab lain seperti apa jadi kolaborasi kemudian nanti hasil akhirnya bisa kita jual gitu ke ranah market gitu ya seperti itu Mungkin ada expo gitu ya Bu ya di akhir semester itu biasanya yang benar-benar ajang kompetisi dari semua mahasiswa seperti itu ya Bu dan itu exponya ada di setiap semester ya Bu ya Nah terus juga kan keilmuan ergonomi dari teknik industri UI ini sendiri sering memiliki project collaboration nih Bu Nah boleh sedikit dikasih tahu nggak Bu apa sih project collaboration yang mungkin pernah dilaksanakan oleh teknik industri UI dalam bidang ergonomi Oke mungkin kalau dari lokal dulu ya kita pernah membantu teknik mesin nih untuk perbaikan atau assessment 6S ya Jadi di teknik mesin kita pernah kemudian kita juga pernah kolaborasi dengan industri lain contoh misalnya Sukovindo Bali ya Kita analisis postur kerja di ofis gitu ya atau di lab lab di Sukovindo waktu itu kemudian juga kita pernah tentang lingkungan kerja fisik di Global Indo Intimate Klaten gitu ya kemudian juga pernah waktu itu dengan disperindak Banyumas gitu ya kita mendesain dan menguji safety belt untuk memanjat pohon nira gitu ya karena kan waktu itu sempat booming nih kopi gitu ya jadi gula nira itu sangat aren gitu ya sangat-sangat booming waktu itu sehingga ada produksi yang melonjak di waktu itu di Banyumas mungkin kira-kira itu sih Mbak mungkin juga banyak project lain ya dari dosen ergonomi gitu ya selain yang tadi saya sebutkan contoh juga mungkin ada juga yang kolaborasi dengan Universitas ya jadi start-up-startup yang dibangun itu juga bisa basis dari ergonomi seperti itu baik cukup banyak ya Bu Atia ternyata untuk materi-materi dan project collaboration Ergonomi ini yang juga bekerja sama tidak hanya di internal UI aja tapi juga eksternal bahkan dari ergonomi TWI juga banyak bekerja sama dengan UMKM-UMKM yang ada di Jogja ataupun perusahaan-perusahaan lain yang ada di Jogja ataupun di luar Jogja seperti itu ya Bu ya Oke kalau dari Mbak Alda nih Mbak Alda kan tadi menyebutkan juga komitmen gitu ya dalam bidang ergonomi gitu ya karena asisten lab ergonomi tapi kan juga Mbak Alda ini kebetulan juga fast track ya jadi tugas akhir dan penelitian itu tentang ergonomi nah itu bagaimana Mbak kalau dari sisi Mbak Alda Oke baik sebelumnya karena kebetulan saya juga asisten ergonomi jadi untuk mahasiswa teknik industri UI sendiri kan dibebaskan ya Bu ya untuk memilih topik apa saja yang mau mereka bawakan untuk penelitian tugas akhir nah karena di sini saya fast track dan juga teknik industri UI ini memiliki program fast track yang juga terdapat konsentrasi ergonomi Bu di dalamnya jadi sangat relate dan sangat berkorelasi berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan terkait ergonomi ya karena basicnya saya suka dengan ergonomi itu sendiri ya Bu dan ergonomi ini menurut saya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari dan juga mungkin bisa diimplementasikan dalam jangkauan yang sangat luas karena siapa sih Bu sekarang yang nggak butuh ergonomi gitu pasti semua human dan semua bidang yang ada di Indonesia ataupun di dunia saat ini pasti membutuhkan ergonomi jadi disini selain banyaknya dosen-dosen yang ahli di bidang ergonomi saya juga sangat terbantu dengan hal itu Bu dan ditambah lagi untuk lab ergonomi di teknik industri UI itu juga memiliki fasilitas yang luar biasa Bu jadi untuk penelitian itu sendiri saya bisa menggunakan alat-alat yang ada di lab TI khususnya lab ergonomi seperti itu jadi ini sangat membantu saya sih Bu dalam melakukan penelitian tugas akhir ini seperti itu oke berarti bisa seperti dalam realnya gitu ya karena kan juga mungkin mengacu ke undang-undang tenaga kerja ya kita kan juga punya apa namanya undang-undang tentang ergonomi gitu ya jadi mungkin hal-hal yang kaitannya dengan dunia real itu juga bisa kita rasakan gitu ya di lab ergonomi itu sendiri gitu Iya benar sekali Bu jadi mungkin itu ya teman-teman tadi sudah cukup banyak proyek kolaborasi yang sudah dipaparkan dan juga ergonomi di teknik industri UI ini sangat luar biasa ya buat ya bisa kita katakan karena saya sendiri juga beberapa kali mengikuti ajang kompetisi Bu yang disediakan oleh Universitas lain dalam bidang ergonomi jadi disana juga bisa saya ketahui dari hasil benchmarking itu ya Bu ya kalau ergonomi di teknik industri UI ini sangat luar biasa seperti itu tidak kalah dengan ergonomi di universitas bahkan Universitas negeri ataupun swasta lainnya seperti itu ya Bu Oke mungkin saya sedikit mencari tahu nih Bu terkait Mitra apa saja sih Bu kalau tadi kan sudah proyek kolaborasi ya Bu kalau Mitra nih Bu Mitra yang bekerja sama dengan teknik UI sendiri yang dalam bidang ergonomi itu apa sih Bu kalau sejauh ini ada jasa reharja ya kemudian kalau secara keseluruhan teknik industri kita juga ada Yamaha gitu ya kita juga ada sogan gitu namun kalau untuk industri-industri tersebut biasanya memang open apakah memang ada permasalahan tentang ergonomi atau enggak gitu ya jadi kita ranah masuknya berdasarkan it atau kebutuhan dari si industri tersebut dan masih banyak sebenarnya mitra-mitra lain yang bekerja sama dengan teknik industri ya kemudian biasanya juga kalau dari kelompok keahlian ergonomi itu sendiri kita juga kerjasama dengan UMKM ya contoh seperti kemarin kita ke kerajinan bambu gitu ya itu juga kita bantu dan proyek kolaborasi juga ya selain menjadi mitra kita juga proyek kolaborasi kemudian menjadi kegiatan untuk mahasiswa juga gitu ya dan penelitian kegiatan mahasiswa kan seperti itu Mbak berarti cukup banyak juga ya Bu selain proyek kolaborasi kegiatan kegiatan mahasiswa tapi ergonomi di TEUI ini juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang banyak ya Bu ya Oke baik seperti itu teman-teman untuk sekilas-sekilas dari pemaparan ergonomi yang ada di teknik industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia mungkin kalau misalnya teman-teman pada kepo nih apa sih ergonomi atau mungkin teman-teman pada pengen tahu nih mungkin bisa langsung aja tanya ke Instagram FTE UI atau mungkin platform-platform lainnya yang berkaitan dengan FTE UI Oke baik itu saja mungkin Ibu Hatia bincang-bincang kita pada pagi hari ini sudah cukup banyak juga insight-insight yang kita berikan kepada teman-teman nih Ibu untuk ergonomi ini sendiri Oke baik teman-teman dari saya Aldabela dan Ibu Atianti Diyah Prabaswari STMSC mungkin sampai disini saja kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh